Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Jawa Timur mulai melakukan audit laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD. DPRD Kabupaten Ternggalek berharap prosesnya bisa berjalan langsar dan sesuai prosedur. Sesuai jadwal, audit ini sudah dilakukan sejak 2 Februari tahun 2021 hingga 25 Februari 2021 mendatang. Berdasarkan keterangan salah satu wakil ketua DPRD Ternggalek, meski audit BPK terhadap LKPD itu merupakan agenda rutin tahunan, pihaknya berharap kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai target dan tidak menemukan problem yang serius. Rasanya selain menjadi agenda rutin tahunan, proses audit atau pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah itu menjadi sarana evaluasi untuk mewujudkan penggunaan anggaran pemerintah yang transparan, akuntabel, dan sesuai petunjuk teknis. Wakil Ketua DPRD Ternggalek, Agus Cahyono juga menyampaikan, setelah proses audit BPK ini selesai, pihaknya berharap hasil audit yang dikeluarkan merupakan hasil terbaik untuk Ternggalek. Ia juga berharap tidak ada temuan yang negatif, sehingga pelaksanaan APBD Ternggalek pada tahun 2020 lalu bisa dinyatakan sesuai peraturan yang berlaku. Ya harapan kita, BPK bisa bekerja sesuai dengan prosedur yang berjalan, kemudian juga nanti hasilnya juga hasil yang terbaik untuk Kabupaten Ternggalek. Harapan kita juga tidak ada temuan-temuan untuk Kabupaten Ternggalek, Oleh artinya berarti proses, istilahnya pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Ternggalek itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ketika melihat polemik seperti pergiatan di beberapa dinas, Pak Agus, itu yang jangan melihat bagaimana? Ya polemik itu kan ada berbagai versi ya, ya nanti kita tunggu hasil audit BPK kayak apa gitu aja. Perlu diketahui bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK ini merupakan ageda rutin yang dilakukan setiap tahun. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Jawa Timur, sedangkan sasaran pemeriksaannya adalah seluruh laporan kegiatan dari masing-masing OPD pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Ternggalek tahun 2020. Setelah proses audit selesai, nantinya BPK akan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang sifatnya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.